Halo guys, kembali lagi di Mentegas Channel dan kali ini kita akan unboxing hape Samsung Galaxy A50s atau A50s sebenarnya hape ini udah dari tahun lalu rilisnya tepatnya di bulan September 2019 tapi baru sekarang saya unboxingnya ya gak apa-apalah daripada gak sama sekali ya sekedar untuk referensi teman-teman aja jadi hape ini tuh di awal peluncurannya dijual seharga Rp 4.100.000 kembali Rp 1.000 kalau gak salah untuk varian RAM 4GB internal 6GB dan Rp 4.800.000 kembali Rp 1.000 untuk varian yang RAM 6GB internal 128GB tapi cuman dalam 5 bulan udah turun sejuta sih kalau di online teman-teman bisa browsing aja menurut saya sih karena Samsung keluarin hape terlalu cepat dan kehadiran A51 yang jarak peluncurannya gak terlalu jauh dengan A50s nah sekarang kita lihat boxnya dulu di bagian belakang box ada spesifikasi kunci dan unggulan dari hape ini pertama Infinity U Display jadi tampilan layar depan hapenya ada seperti tetesan air kedua ada kamera belakangnya triple alias ada 3 biji dan terakhir On Display Fingerprint itu pemindai sidik jari yang ada di layar varian yang saya unboxing ini varian yang internal memori 64GB dan RAM 4GB terus disini 4G LTE udah pasti sih hape jaman sekarang kalau gak mendukung 4G udah kurang diminati kemudian ditenagai octa-core prosesor dan bentang layar 6.4 inch kalau diukur penuh layarnya dan 6.2 inch kalau layar yang terhalang kamera tidak dihitung terus ada triple camera resolusi 48MP kamera utamanya 5MP nya itu kamera depth sensor jadi untuk efek blur gitu dan 8MP merupakan kamera ekstra lebar atau ultrawide terus kamera depannya 32MP lumayan besar dan iya memori internalnya 64GB RAM nya 4GB yang saya unboxing kali ini terus disini dibuat oleh Samsung Electronics Indonesia di Cikarang, Bekasi dan di sebelah kanan kotak gak ada apa-apa sebelah kiri kotak ada tulisan Samsung Galaxy A50s bagian bawah kotak ada QR code, barcode dan informasi warnanya disini saya unboxing warna hitam kita langsung aja buka pembungkusnya oke kita lihat apa isinya selamat menikmati 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 disini ada casing silikon warnanya itu bening tapi sedikit gelap kemudian panduan penggunaan dan kartu garansi mungkin lebih pas disebut kertas garansi karena bentuknya enggak ada kartu-kartunya sama sekali kemudian di panduan pengguna itu ada informasi SAR radiasi AP penjelasan fisik AP nah sudah kosong dan ini dia bintang utamanya kita singgirkan dulu kita lihat semua sidusnya dulu ya disini warnanya serba hitam ada kabel data USB tipenya itu tipe C bukan tipe mikro B jadi sudah kekinian kemudian ada charger sudah mendukung fast charging 9 volt 1,67 ampere kalau dikali kita mendapatkan wattnya 9 dikali 1,67 sama dengan 15 watt artinya charger ini mendukung pengisian cepat 15 watt kemudian ada headset warna hitam dan terakhir SIM Injector SIM Injector itu bukan warna hitam isi kotak udah enggak ada apa-apa sekarang kita ke HPnya Oke kita buka dan ini dia tampilan dari Samsung Galaxy A50s kalau dari depan mirip banget sama A30 A30s dan A50 jadi susah banget dibedain kalau orang lihat dari depan ini mungkin rada sulit ya bedain karena desainnya itu mirip-mirip banget di sebelah kanan HP ada tombol power dan volume di belakangnya Wah keren juga nih desain hitamnya enggak hitam polos tapi ada model garis-garis diagonal diamond cutting dan ada pantulan warna pelangi nya juga kita lihat sebelah kiri ada tempat untuk meletakkan SIM dan micro SD dan di bawah ada lubang jack 3,5 mm untuk headset port USB tipe C microphone dan speaker terus di bagian atas HP cuman ada microphone enggak lama-lama lagi kita Nyalakan HPnya sekarang kita tekan dan tahan lama tombol powernya dan ini dia Samsung Galaxy A50s powered by Knox jadi Knox itu yang saya baca di internet dia tuh intinya solusi keamanan end-to-end yang dirancang Samsung dari aplikasi hingga ke hardware jadi Knox ini diperkenalkan tahun 2013 dan sekarang semua perangkat Samsung sudah support Knox security jadi Knox itu kayak memisahkan antara keperluan HP untuk sehari-hari kayak sosmed Twitter FB memotret kamera dan sebagainya dengan keperluan bisnis atau pekerjaan lebih lanjutnya bisa browsing aja ya kawan-kawan bahasanya langsung bahasa Indonesia di awal HP ini didupin kita next-next aja Oh ya ini untuk menambahkan sidik jari kita prosesnya seperti ini kita angkat jari setelah persentasenya naik ada suara khas HP Samsung ya dan ini adalah tampilan paling awal dari Samsung Galaxy A50s pertama HP ini nyala kita lihat dulu di setting about phone nah ini dia support One UI 1,5 yang belum yang 2.0 terus sistem operasinya Android Pie 9.0 sekarang kita coba tes kameranya mode ini tuh yang kita coba ini adalah mode kamera 12 Megapixel loh tapi itu tadi 48 Megapixel bang nah jadi tuh kalau saya kutip dari YouTube nya Jagat Review ini tuh sensornya 48 Megapixel jumlah pikselnya 48 gampangnya nih biasanya satu piksel menghasilkan satu titik di gambar tapi melalui proses binding atau penggabungan satu piksel ini dipecah pekerjaannya menjadi empat piksel nah empat piksel ini menghasilkan satu titik di gambar jadinya pikselnya 48 nah hasil fotonya 12 tapi 12 nya itu menjadi 12 Megapixel yang bagus jadi itu dia intinya moga-moga kawan-kawan paham ya hehehe ini adalah tampilan aplikasi kameranya di One UI versi 1,5 yang tentunya bakal beda tampilannya di versi 2.0 ada beberapa pilihan tentu saja seperti kamera terus kita bisa ambil video gerakan super lambat atau super slow motion hyperlapse focus live mode pro panorama night mode atau mode malam dan yang terakhir mode makanan oke jadinya sekian dulu unboxing singkat kali ini like jika suka dengan video ini dislike aja kalau nggak suka dan kita ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati